Kejadian malang menimpa seorang pelajar sekolah menengah pertama di Tasik Malaya, Jawa Barat. Diduga tidak bisa berenang, ia ditemukan tewas tenggelam di Sungai Curug Tendu. Bahkan saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi tercepit di pebatuan dasar sungai. Sejumlah warga dengan dibantu pengelola wisata Curug Tendu di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat melakukan pencarian keberadaan jasad korban yang tenggelam di Sungai Curug Tendu saat berenang bersama teman-temannya. Kejadian tersebut bermula saat korban bernama Anjar Nur Sasir. Siswa kelas 1 sekolah menengah pertama pergi bersama teman-temannya untuk berenang ke Curug Tendu. Usai melakukan belajar daring. Tiba di lokasi, kenam teman korban mengurunkan niatnya untuk berenang. Sementara tiga orang lainnya termasuk korban tetap berenang di Curug Tendu. Saat korban loncat ke dalam air, tubuh korban tidak muncul lagi ke permukaan sungai. Lama tak muncul, teman korban meminta bantuan warga setempat untuk mencari korban. Dan hasilnya, korban ditemukan warga terjepit di pebatuan dasar sungai. Kini jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman yang tidak jauh dari tempat tinggal korban. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, ACM Juharyono, INews, Pelopurga.